Hai teman-teman, what day today? It is time for V-Story Day! Hari ini aku mau kembali nyeritain soal kisah. Kisah ini terjadi, bukan kisah sih, ini pengalaman aku yang aku sempat alami saat aku bekerja di hotel. Banyak banget ternyata ya pengalaman aku selama bekerja di hotel dan kayaknya ini adalah salah satu yang unik dan mungkin kalian belum tahu. Dan mungkin kalian nggak bisa kebayang juga, ternyata hal seperti ini tuh terjadi di hotel. Disclaimer sedikit, pengalaman ini aku alamin ketika tahun 2016 di hotel, jadi mungkin keadaannya sekarang udah berbeda. Seperti yang kalian baca di judulnya, ini aku mau cerita soal Ormas dan gimana hubungannya sama hotel. Jadi sebelum bekerja di hotel, teman-teman, aku sama sekali nggak tahu gimana besar pengaruhnya Ormas di Bali itu sama kehidupan apalagi sama dunia perhotelan. Ya aku pikir semua tamu nggak terkecuali yang mau stay di hotel, ya pasti harus ngasih ID, terus check-in sesuai sama peraturan hotel, check-out juga sesuai sama peraturan hotel, dan bayar. Ternyata nggak. Nah perlu digarisbawahi, disini aku bekerja di hotel bintang 3, dan nggak terlalu banyak kamar, juga bentuknya kayak gedong gitu, jadi kayak lebih open to public, apa sih? Lebih open aja gitu konsepnya. Kayak kita front office itu bisa dilihat dari jalan, jadi kayak ya sebuah hotel yang kecil lah bisa dibilang. Dan kita terletak itu di legian, jadi masuk daerah kute. Suatu hari ada seorang tamu, cewek cowok yang datang ke front office dan bilang ingin stay. Jadi kita bilang aja namanya Oka ya, kalau Oka di Bali itu dibaca Oke. Jadi kayak Pak Oke ini sama seorang perempuan itu check-in di hotel. Nah biasanya kalau misalkan ada tamu yang check-in tanpa reservation atau walk-in seperti ini, kita pasti mintakan langsung payment-nya di awal, karena nggak ada garansi dia akan membayar stay-nya. Nah biasanya kita langsung tanya nih ya sama tamunya, bapak mau bayar cash atau pakai kartu? Umumnya kamu akan bilang cash atau kartu mbak gitu kan, tapi kali ini tuh beda. Dia bilang, Saya kenal sama ownernya pak ini kan? Dia sebut tuh nama ownernya. Dia kenal kok sama aku? Bilang aja saya Pak Oke dari collab legian. Jujur aja waktu itu aku agak bingung. Akhirnya aku telpon ownernya, dia bilang, Oh sebentar aku tanyakan, owner hotel itu informasiin bahwa Oh iya nggak apa-apa, dikasih check-in aja. Ngambil dia berapa kamar? Ngambil satu kamar aja pak. Oke gini aja, besok kalau misalkan dia mau membayar, ya terima aja. Tapi kalau misalkan dia nggak bayar, yaudah kasih aja. Akhirnya keesokan harinya ketika Pak Oke ini check-out, dia nggak membayar kamarnya. Tapi Pak Oke ini tuh sopan, tamunya tip-ting. Dan kamarnya itu nggak dipakai sampai full. Jadi kayak kalau nggak salah waktu itu pagi-pagi banget udah check-out gitu. Aku sempetin tuh nanya sama owner ketika tamu ini udah check-out. Nah disana diceritakanlah bahwa ternyata Pak Oke ini adalah petinggi dari salah satu ormas yang sangat besar di Bali. Jadi kalau misalkan ngomongin ormas di Bali, oh pasti ormas itu gitu. Udah tau banget semua orang Bali. Dan Pak Oke ini adalah salah satu orang yang terkenal di lingkungan ormas itu. Terus Pak Oke ini itu datang ke hotel, stay dan tidak membayar itu sebulan adalah 4-5 kali. Kadang kayak ngilang, tapi selama 4 bulan itu kayak sempet aja ke hotel kita dan sempet aja stay kayak gitu. Jadi waktu itu aku udah terbiasa lah dengan bisnis di mana ormas ini kayak check-in ke hotel dan nggak bayar dan lain-lain gitu. Tapi kelucuannya belum dimulai teman-teman. Karena 4 bulan setelah Pak Oke ini check-in di hotel aku dengan bilang ormas dan lain-lain seperti itu, adalah seorang tamu. Kita bilang aja Pak Eka. Pak Eka ini ujuk-ujuk datang ke hotel aku, waktu itu juga bawa cewek juga. Habis itu dia bilang, Oh saya temennya Pak Oke yang udah biasa stay di sini. Saya mau dong kamar yang biasa diambil. Aku nggak tau Pak Oke ini mungkin ada ajudannya atau ada temennya atau gimana. Aku nggak tau sistemnya nih. Tapi dia bilang kenal sama Pak Oke ini dan disuruh buat stay di sana gitu. Nah karena dia ngomongin Pak Oke, aku mikirnya kayak, Oh ini dari ormas yang sama mungkin ya gitu ya. Habis itu aku nanya sama temen-temen aku, Itu kita tau dari mana dia beneran temennya Pak Oke? Tau dari mana dia ormasnya ini? Aku bilang gitu kan. Ternyata ormas ini tuh punya sebuah identitas. Jadi mereka itu punya satu. Aku nggak tau spesifiknya kayak gimana ya. Mesti setingkat apa, mesti ditato atau gimana. Tapi katanya anggota dari ormas itu pasti punya tattoo. Dan nah kebetulan aku itu nggak merhatiin saat Pak Oke yang dulunya itu cekin apakah dia punya tattoo atau nggak. Emang punya banyak tattoo kayak badannya bertato gitu loh. Cuman kayak aku nggak perhatiin ada tattoo begituan atau ada tattoo identitas dari ormasnya atau nggak gitu kan. Nah si Pak Eka ini ada satu tattoo doang tuh. Di sini doang dan tattoo ormasnya isi namanya gitu lagi kan. Aku bilang lah, Oh yaudah dikasih cekin aja dulu. Kita tunggu deh nanti sampai Pak Oke dateng. Siapa tau Pak Okenya mau dateng. Sampai malem lah Pak Oke nggak dateng. Akhirnya pagi-pagi banget sebelum tamu itu cek out, Itu aku telpon lah owner aku. Ini ada temennya Pak Oke dateng dan minta cek in. Tapi nggak ada bayar atau minta bayar atau gimana. Bisa di-reconfirm nggak ya Pak ya sama Pak Okenya? Apa bener itu tamunya atau gimana soalnya Pak Okenya nggak ada ke hotel Pak dari kemarin. Akhirnya dikonfirmasi lah sama owner aku. Nah katanya Pak Okenya ini lagi di luar kota, Tapi untungnya telponnya diangkat. Aku kasih namanya, Dia bilang kayaknya nggak kenal. Terus akhirnya owner aku bilang, Nanti sebelum cek out coba ditanya lagi. Bilang aja soalnya Pak Oke itu sebenarnya mau kesini hari ini. Mau ditunggu atau mau ditelepon aja di-reconfirm. Soalnya tadi kita telpon, Itu nggak ada yang ngangkat. Pada saat dia mau cek out, Kita informasikan lah seperti itu. Dia bilang, Oh Pak Okenya masih di luar kota. Aku nggak ngerti dia itu taunya dari mana ya. Ambo banget. Oh iya hari ini pulangnya kita dibilangnya mau kesini langsung sih. Nggak apa-apa kalau misalkan mau dipakai kamarnya sampai jam sorean dikit. Kalau misalkan mau langsung ketemu sama Pak Okenya. Oh nggak sih dia nggak ada bilang kayak gitu loh. Saya pikir pulangnya itu tiga hari lagi. Jujur aja aku waktu itu nggak tahu Pak Okenya pulangnya kapan ya. Akhirnya aku bilang bisa ditelepon ya Pak Okenya. Soalnya kita telpon tadi nggak ada yang ngangkat Pak. Padahal kita udah ngomong sama Pak Okenya. Dan dia bilang nggak ada gitu. Cuma dia nggak bisa konfirmasi kesana langsung gitu kan. Akhirnya aku nggak tahu nih. Dia nelfon orang. Entah itu nomernya Pak Okenya atau bukan. Karena kita kan nggak ada yang tahu nih nomor Pak Okenya. Cuma owner kita doang yang berhubungan kan. Untungnya dia bilang nggak ada yang ngangkat. Kalau misalkan ada yang ngangkat dan aku ngomong sama orang. Aku tuh kayak nggak bisa ngenalin suara orang ditelepon gitu loh. Ini beneran Pak Okenya atau bukan atau gimana gitu kan. Dia bilang oh nggak diangkat loh. Mungkin lagi sibuk atau gimana. Nah saya kenal juga kok sama ownernya nggak apa-apa gitu kan. Udah biasa kok saya langsung check out aja ya gitu. Nah untungnya nih ada seseorang trainee waktu itu. Dan ternyata ayah dari training kita ini. Anaknya training ini cewek. Itu adalah petinggi dari ormas itu. Dia yang bilang oh orang ini kayaknya buat-buat Kak. Dia ambil aja fotonya. Nanti saya tanyakan sama bapak saya. Nah akhirnya disana udah kelihatan nih. Si Pak Eka itu udah agak kelimpungan gitu kan. Udah kayak marah-marah udah makin kayak ngotot gitu. Akhirnya kita kasih dia check out. Dengan meninggalkan tanda pengenal atau KTP. Atau kalau mau difoto dulu. Kita sebutkan lah si bapak dari si anak trainee ini. Mungkin aku nggak tau ya segimana hebat atau tingginya jabatan si bapak ini ya. Bapak dari si anak ini ya. Disebutin lah namanya. Nanti kita konfirmasiin sama Pak. Bilanglah Pak Cakra gitu. Nanti kita konfirmasiin sama Pak Cakra nya Pak. Bapak bisa kita putus sebentar ya gitu. Dari antaranya ngotot. Dia langsung bilang aduh ribet banget. Saya tarik disini aja lah berapa sih. Saya bayar saya bayar. Dia berangkat lah naik motor. Kita pikir kan waduh mau kabur nih. Mau kabur. Aduh dia nggak ada ninggalin barang. Nggak ada ninggalin ID. Cuma dia ninggalin ceweknya doang kayak gitu kan. Akhirnya kita foto dekanya. Kita foto juga orangnya kayak diem-diem kayak gitu. Dari belakang apa segala macem. Habis itu nggak lama kemudian. Kayak sekitar 30 menit kemudian. Dateng lah dia ngebawain uang. Bayar. Baru check out bareng ceweknya. Aku nggak ngerti ya. Kenapa dia mesti tarik duit sih. Kenapa nggak digesek aja. Kita di hapa kita itu lengkap kok. Gesek mau bang A, bang B, bang C, apa segala macem. Itu ada kok gesekannya. Dan untung banget si anak treni ini masuk hari itu. Kalau enggak dan kita nggak tahu bapaknya siapa. Ya check out begitu aja. Semenjak itu baru kita kayak nanya-nanya sama si anak treni kita. Oh bapak lo apa sih? Bapak lo apa sih kok angker banget? Bapak lo apa sih? Hebat banget. Baru namanya tersebut orang langsung kayak narik duit gitu. Dan beberapa hari setelahnya diceritain lah bahwa banyak banget ada orang-orang yang berkedokkan ormas dan bilang kayak dia pertinggi ormas dengan pakai tattoo dari ormas tersebut yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan ormas itu dan kayak ngambil kesempatan lebih lagi dari hotel-hotel yang mungkin nggak tahu terlalu banyak soal ormas kayak hotel kita itu dipikirnya tidak tahu terlalu banyak. yang ketahuan ormas ternyata untungnya dia bayar ya kalau enggak kan yang nagi bukan kita gitu. Nagi bapaknya si anak treni nah. Ya sudah lah begitu dia ceritanya hari ini. Tolong komen di bawah kalian pernah nggak sih nemuin case-case kayak gini terutama teman-teman yang bekerja di dunia hotelier atau di hospitality industry. Jadi itu aja cerita aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi. Bye! Sub indo by broth3rmax